Pemirsa Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Rabu Pagi menggelar kegiatan sosialisasi dan launching kampung moderasi beragama. Kegiatan ini dipusatkan di Pompes Darul Furkon, Kelurahan Sriwijaya, Kejahmatan Tungkal Ilir. Sebab Pompes tersebut merupakan Pompes yang dipilih oleh Kemenang Tanja Barat. Kegiatan sosialisasi dan launching kampung moderasi beragama merupakan binaan penyuluh agama Islam dari Kemenang Tanja Barat. Namun pada hari Rabu pagi ini digelar kegiatan sosialisasi dan launching kampung moderasi beragama sebab kegiatan ini digelar serentak di seluruh Indonesia atau bersamaan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kegiatan sosialisasi dan launching kampung moderasi beragama dibuka secara langsung oleh Kepala Kemenang Tanja Barat, diwakili langsung oleh Kabak TU Kemenang Tanja Barat Hasanudit, ditandai dengan pembukaan tirai dan pemberian piagam. Tanda resmi di launchingnya kampung moderasi beragama. Dalam kesempatan ini, Kabak TU Kemenang Tanja Barat Hasanudit mengatakan, kampung moderasi beragama menjadi merju suar harapan dan inspirasi dalam sebuah upaya memperbaiki dan menjaga hubungan antar keyakinan umat beragama, serta menunjukkan nilai-nilai saling menghormati, memahami, dan bekerjasama di antara kelompok agama yang beragam. Sosialisasi dan launching kerugunan umat beragama. Kampung moderasi beragama, khususnya di Kabupaten Rambu Kemenang Tanja Barat, ditempatkan di daerah Turan Seri Jaya, depannya dikondor Santren Al-Bekarat. Sementara Ketua Pelaksana Panitia, Bambang Setiono, mengatakan tujuan lain untuk menguatkan eksistensi penyuluh agama Islam di tengah masyarakat dan meningkatkan kualitas pembinaan moderasi beragama kelompok sasaran oleh penyuluh agama Islam. Sebagai kesimpulan, peluncuran dan sosialisasi kampung moderasi beragama merupakan langkah penting dalam membangun harmoni dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat. Menginspirasi kita bahwa kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga berbangsa dan bernegara, kita perlu saling menghormati dan menghargai antar sesama. Maka tahun ini dilaksanakan sosialisasi dan launching secara nasional. Pimpinan dan pengasuh ponpes Darul Furkon, Ustadz Said Hussein Al-Hafiz, mengatakan ia sangat bangga bahwa ponpes yang ia pimpin dipercaya sebagai kegiatan sosialisasi dan launching kampung moderasi beragama binaan penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Apa yang diberi amanah akan dijalankan sesuai aturan. Selain itu, Kemenang Tanjung Barat juga turut mengkelar kegiatan secara daring bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dalam kegiatan sosialisasi dan launching kampung moderasi beragama dan juga turut dilakukan pengarahan oleh narasumber Prof. Ahmad Cukri Saleh. Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporkan. Kemenang Tanjung Barat